Dewan Perwakilan Rakyat dan Pemerintah Kabupaten Tembanggung, Jawa Tengah terus mendorong lahirnya pelaku kopi dari kalangan milenial. Keterlibatan anak muda dalam mendorong perkembangan industri kopi menjadi faktor kunci untuk meningkatkan perekonomian petani maupun pelaku UMKM kopi. Pertumbuhan industri kopi di Indonesia turut berdampak pada lahirnya petani kopi dan pelaku UMKM kopi, khususnya di kalangan generasi milenial. Untuk itu, Dewan Perwakilan Rakyat dan Pemerintah Kabupaten Tembanggung, Jawa Tengah terus mendorong keterlibatan anak muda dalam perkembangan industri kopi. Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Perwakilan Jawa Tengah, Denti Eka Widi Pratiwi mengatakan keterlibatan generasi milenial dalam perkembangan industri kopi menjadi faktor kunci dalam meningkatkan perekonomian petani maupun pelaku UMKM kopi. Mengingat generasi milenial akrab dengan teknologi digital, sehingga dalam pemanfaatan platform-platform digital tersebut, generasi muda tidak hanya sebagai penikmat kopi, namun juga sebagai produsen. Daerah 4.0 ini sudah betul-betul membuka sebenarnya akses pasar yang seluas-luasnya. Tinggal siapa yang bisa memanfaatkan? Saya harapkan dari petarangan ini bisa menjadi salah satu yang bisa memasok daripada kebutuhan kopi internasional. Dengan potensi kopi di Temanggung, Pemkap telah melakukan berbagai upaya agar usaha pertanian semakin menarik bagi generasi muda. Selain memberikan bimbingan teknik budidaya kopi dan pengolahan kopi, Pemkap juga membantu dalam pengemasan melalui UMKM Center. Harapan saya juga, kopi ini benar-benar juga harus dilindungi. Karena tadi dalam sambutan saya menyampaikan kopi Temanggung mendapatkan sertifikasi MPEG, indikasi geografis, mencari cita rasa tersendiri. Jangan sampai nanti datang kopi-kopi kabupaten lain masuk ke Temanggung, dicampur karena harga kopi Temanggung cukup tinggi, cukup mahal. Jadi kita melihat dengan kondisi iklimikro, terutama petarangan itu sangat cocok untuk ditanamin Arabica dan potensi secara karakter kopinya juga bagus. Kita melihat peluang seperti itu dan coba untuk mengembangkan terutama kopi-kopi di desa petarangan. Generasi milenial merupakan kalangan yang strategis dalam mengenalkan kopi di pasar internasional karena mampu berkreasi membuat inovasi tentang kopi yang bermacam-macam beragamnya. Pemirsa guna memanfaatkan dana desa, pemerintah desa Kayu Puring, Kecamatan Petung, Kriyono, Kebupaten Pekalongan, Jawa Tengah, membuat badan usaha milik desa berupa kedai kopi. Setelah lima bulan berjalan, kedai yang dikelola para pemuda desa tersebut bisa menghasilkan offset hingga 25 juta rupiah per bulan. Inilah kedai kopi yang bernama Kayu Coffee Barn. Kedai kopi yang berada di Jalan Raya Kayu Puring, Kecamatan Petung, Kriyono ini menjadi salah satu badan usaha milik desa percontohan karena berhasil memanfaatkan hasil produksi pertanian dan potensi wisata desa. Menurut Kepala Desa Kayu Puring, Cahyono, BUMD berupa kedai kopi ini didirikan sebagai tindak lanjut pengelolaan program dana desa dari pemerintah pusat. Sementara usaha kedai kopi dipilih untuk memanfaatkan hasil produksi tanaman kopi dari desa Kayu Puring. Setelah lima bulan berdiri, saat ini kedai tersebut mampu menghasilkan omset hingga 25 juta rupiah per bulan. Dari jumlah omset yang dilhasilkan, sebanyak 35 persen masuk ke kas desa. Sementara sisanya untuk gaji karyawan, pengelolaan kedai, dan lainnya. Hadirnya, kedai ini juga dapat mengurangi angka pengangguran di desa Kayu Puring karena semua karyawan yang dipekerjakan adalah para pemuda di desa tersebut. Kebanyakan potensi di wilayah Kayu Puring itu kebanyakan kopi. Jadi kita memilih untuk usaha bundes itu masuknya di kedai. Sementara karena ini baru kita lima bulan kita buka untuk kedai ini, per bulan bisa mencapai ya Alhamdulillah sudah sampai 25-25 juta. Kades menambahkan dengan total lahan tanaman kopi di desa Kayu Puring sekitar 600 hektare. Hasil produksi kopi tersebut yang berjenis robusta, sebagian digunakan untuk memasuk keperluan kedai kopi. Sementara sebagian lainnya dipasarkan sebagai ibiji kopi dan kopi bubuk kemasan. Salah satu pengunjungnya datang mengatakan bahwa hasil racikan minuman berbahan dasar kopi di kedai ini tidaklah kalah nikmat dengan kedai kopi lainnya. Ini kan buatan dari kopi lombes ya, kopi lombes gimana putang apanya? Enak, tidak kalah sama yang lain-lain. Guna meningkatkan perekonomian masyarakat, pihak pemerintah desa juga menyediakan pendamping bagi para petani dan pemuda untuk berbagai pelatihan. Seperti cara bertani kopi yang baik, pengelolaan produk hingga pelatihan pemasaran dan pelatihan barista.